Terima kasih. Ibu pertama mendengar dari pihak wartawan, jadi Ibu tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Iya, karena saya tinggalnya nggak di Lantar, Bu. Saya pisang di NPN Merah. Jadinya kakak saya menghubungi saya. Lalu saya datang ke Lantar. Baik. Setelah mendengar kabar ini, kemana Ibu mengecek? Langsung ke Lapas atau ke Rumah Sakit Polri? Atau sebelumnya ke RSUD Tangerang? Langsung ke Rumah Sakit Polri. Terus katanya tes DNA yang terus disuap. Saya sama istrinya ilmarhum disuap. Tapi ternyata disitu nggak ada data-datanya ke Hedianto. Saya telpon ke krisis senter. Katanya ada tadi RSUD Kabupaten Tangerang. Ya kami keluarga langsung ke sana. Tapi sudah tiba-tiba di sana nggak bisa ketemu sama sekali. Tidak bisa bertemu dengan alasan apa, Ibu Rosada? Katanya masih dalam perawatan. Jadi pada saat itu kondisi dari armarhum itu Ibu belum mengetahui? Seperti apa? Iya, makanya kita masih ada bertanya-tanya. Karena jauh-jauh kemana-mana ayo saya samperin. Tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Nah pagi ini emang rencaranya kan kesena. Di-belit sama istrinya dulu. Istri Day itu minta kabar dari dia. Ternyata kabarnya udah meninggal. Kayak gitu. Terima kasih. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.